Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di video kuning molaf channel Di momen lebaran kali ini Saya mengucapkan selamat hari raya hidup fitri Mohon maaf lahir dan batin Walaupun lebaran kali ini Berbeda dengan lebaran-lebaran tahun lalu Jadikan lebaran kali ini Sebagai momen prihatin kita Dalam menghadapi covid-19 Yang tentunya Tidak tahu kapan akan selesainya Tapi kita semua Wajib mendoakan Semoga pandemi ini bisa cepat selesai Amin Yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Agar dapat selalu update terbaru Kuning molaf channel Kali ini saya akan membagikan beberapa model Yang tentunya bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semuanya Untuk bisa dipakai Untuk segala acara Dan bagaimana cara ordernya Dan nomor HPnya berapa Dan Apa nama Apa nama Allsopnya Di dalam video akan disebutkan Yang jadi pertanyaan tersebut Simak terus videonya Jangan sampai di scroll ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini adalah model yang pertama saya akan review ini adalah model kaftan gemini ini menggunakan bahan sifon bahan sifon sendiri karakteristiknya itu bahannya menarawang seperti ini kelihatan menarawang sekali ini harus dilapisi ketika menggunakan bahan sifon harus menggunakan inar supaya tidak kelihatan menarawang kemudian untuk teksturnya sendiri bahan sifon itu kasar dan jika digesek-gesek itu berbunyi ini seperti bahan seruti tapi ini lebih lembut lagi dari bahan seruti dan ini lebih licin kalau sifon ini lebih licin kemudian untuk bagian depannya sendiri ini terdapat payet-payet ini cantik sekali payet-payet ini akan menyala saat terkena cahaya sehingga menampilkan kesan yang mewah saat dipakai untuk bagian depannya ini seperti ini sampai ke sini kemudian untuk bagian listnya sendiri jadi itu juga terdapat payet-payet seperti ini sampai paling bawah ini ada payet-payetnya seperti ini bisa dilihat seperti ini kemudian di bagian sini bagian perut itu terdapat tali di dalamnya bisa disesuaikan dengan ukuran badan kita kemudian untuk bagian tengahnya itu seperti pupuk-pupuk seperti ini ya kalau model kaftan pasti seperti ini ini cantik sekali saat digunakan untuk lebaran ataupun untuk momen-momen acara yang lain periharaan kainnya sendiri kain sifon ini tidak boleh dicuci di mesin cuci ini cocoknya dicuci dikucek menggunakan tangan untuk penyetrikaan sendiri tidak boleh disetrika pada suhu tinggi karena ini bisa merosak kain sifon ini sendiri karena kain sifon ini tipis banget bahannya untuk yang kedua adalah bahan model yang kedua adalah bahan Max Maralux kita simak bahannya ini adalah bahan Max Maralux ini akan saya buka seperti ini bahannya Max Maralux ini nanti akan saya paskan di badan saya simak terus videonya ini adalah model yang kedua yang saya pakai ini menggunakan bahan Max Maralux bahannya seperti ini bisa dilihat Max Maralux yang tentunya memiliki karakteristik yang sangat bagus ini cocok dipakai untuk berbagai musim apalagi musim panas ini nyaman tetap nyaman tidak panas kemudian untuk bahannya sendiri ini teksturnya itu halus lembut dan licin untuk kelewannya sendiri bisa dilihat seperti ini untuk Max Maralux terlihat doff banget kemudian untuk warnanya sendiri itu kalem bisa dilihat ini untuk pencuciannya sendiri untuk bahan Max Maralux itu tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin cuci cukup dikucek saja menggunakan tangan kemudian untuk penyetrikaannya sendiri itu tidak boleh pada suhu yang tinggi cukup suhu yang sedang saja kemudian untuk kancingnya itu full aktif sampai bawah kemudian untuk pergelangan tangannya sendiri itu menggunakan karet ini cocok banget dipakai untuk ke segala acara apapun bisa ini juga bisa dipakai untuk outer seperti ini model Max Maralux selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga adalah flower black maxi untuk warnanya sendiri ini warna black kemudian menggunakan bahan kartun Jepang selamat menikmati ini adalah model flower maxi ini motifnya bunga kemudian untuk tangannya sendiri ini serut ada talinya bisa dipanjangkan atau diserut untuk motifnya sendiri flowers seperti ini untuk karakternya sendiri itu menggunakan bahan kartun Jepang untuk bagian tengahnya itu ada tali kita bisa ikatkan sesuai dengan keinginan kita ini adalah bahan kartun Jepang dengan karakteristik mudah menyerap keringat halus lembut dan untuk perawatannya mudah saya semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati